assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys ini saya lagi megang sweet rem mobil all new terios bisa all new terios all new rush atau agia yang tahun 2017 atau 2018 saya pakai ini bentuknya ini awal mulanya mungkin pas saya masang kabel-kabel corselet jadi sekring putus sekring stop dan putus setelah sekring saya ganti ternyata malah nyala terus jadi sekretnya itu kayak gancat gitu ya nempel terus akhirnya saya bongkar saya benerin lama sampai seharian saya modif-modif dikit pakai potongan pralon ya Alhamdulillah gagal gagal terus saya coba terus sambilnya ketemu bisa jadi juga tetap pakai pipa pralon jagain sakal kaki saklarnya itu tapi karena panas dia itu panas jadi pipa pralanya itu kayak jadi serbu itu ya akhirnya lampu rain malah ngembang nyala nah ini saya bongkar saya saya bahas ini dulu ya guys ya nih cara kerjanya ini jadi saat tuh lingkaran magnet itu melewatin saklar tabung saklar itu dia akan kakinya itu akan nempel ya terhubung dari posisi on atau saat kita nginjak rem itu itu terhubung karena saat kita nginjak pedal rem kan otomatis dia turun ke bawah yaitu yang putih-putihnya itu ya dia putih ke bawah dan si magnet akan melewatin ke kaki saklarnya itu sehingga akan kontak saklarnya jadi lampu rain menyalang nah ini hasil modifan saya kemarin tuh pipanya pecah pipa apa tabung kacanya pecah akhirnya saya kakinya saya jagain pakai itu pakai pipa potongan pipa tuh sangat-sangat jelek sekali karena ini darurat ya kemarin itu kan mau jalan-jalan Pak airnya tertunda gara-gara ini jalan-jalan siangnya itu udah jadi tapi sore itu komat lagi karena panas ya jadi pipanya itu enggak kuat nahan karena saya bongkar lagi nih nah seperti itu deh kayaknya kelihatannya ya kelihatan kan ya Hai nah itu pakai nya saya lem aja tuh power glue buat jagain tuh kondisi darat ya guys ya jangan ditiru ya berbahaya nanti akan saya coba lepas dulu nih kayak apa sih dalamnya dan cara memasangnya tuh pakai dua pakai UBENG MIN atau pakai apa aja lah punya buat nyongkel itu kemudian tangan saya masih sakit nih kira-kira ya itu kemarin buka tutup-buka tutup saklarnya itu pakai UBENG MIN dan pinset ya atau dua UBENG MIN juga bisa banyak-banyak pin-pinnya itu nah seperti ini ada dua tabung ya yang pecah kemarin satu saya nggak tahu juga tuh tabung yang satunya itu buat rem juga tahu apa ya fungsinya tapi itu masih berfungsi ya guys ya Hai yang jelas yang bermasalah tuh yang tabung yang panjang itu yang kaki panjang tabungnya sama ukurannya cuma memang kakinya yang panjang satu pendek satu misal bersihin dulu kemarin bekas bercak-bercak itu bercak-bercak lelehan pipa ya serbuk pipa karena panas dan bekas lem power glue yang masih ya ada belepotan dikit lah ini di pasaran saya cek harganya kisaran dari 200.000 sampai 350.000 di online shop nggak tahu kalau dipengkel ya ini pun ya sekitar 300 ribuan tentu untuk harga 300.000 hanya untuk sebuah saklar saya kira eh gimana gitu ya dengan kondisi kondisi apa nih masa saat ini pandemi ini kan sayang sekali ya mengulangkan uang segitu banyak ya tentu harusnya bisa diakalin ya atau dimodif Nah seperti itu pecah kemarin nah ini ternyata ada yang jual partnya guys tabung sweet sweet itu sweet tabung itu ada yang jual partnya ternyata saya juga kemarin tanyaannya ke komunitas alert ya all new rasterius Indonesia itu ya alert disitu ada bro Agustiawan baik banget ngasih tahu ada spare partnya Alhamdulillah sekali itu saya jadi hemat ratusan ribu terima kasih ya Buat bro Agustiawan di all new rasterius community ini saklarnya ya ini saya praktekan dulu nih tabung saklar di kaki saklar di tabung itu kalau kena magnet jadi nempel dia nanti kalau nyambung berarti dia jarumnya bergerak gitu aja ya nanti saya coba praktekan sebentar ya Nah itu tadi agak susah saya meganginnya ini Nah itu jadi saat si magnet itu deketin kaki dia akan tersambung atau konek ya dan lampu rem akan menyala nah posisi ini posisi ke hinjak rem ini posisi rem kita lepas nah ini kita injek lagi remnya dia akan turunkan kalau diinjak remnya dia otomatis menonjok ke bawah Hai nah ini posisi remnya lah yang kesini off lagi seperti itu Oke ini udah nyala ya berarti bisa kita pangsang kan karena sebelum dilakit harus kita cek dulu ya biar gak dua kali kerja nanti kita lepas dulu itu yang bawaan dari mobilnya siapkan peralatan solder dan timah atau tenol solder usahakan yang bermerek yang bermerek ya guys ya merk Mazda atau apa yang baguslah pokoknya saya kebetulan pakai merk Mazda ini bukan Mazda mobil ya M-A-S-D-A Mazda kita coba dulu nih uji nyali uji tangan dulu ternyata masih ya lumayan udah panas lah untuk melelehkan kaki saklarnya tadi kita pancing dulu dengan timahnya biar cepat panas nah kita lepas ya guys ya enggak usah takut kita pokoknya enggak usah takut berani aja kita ukur dulu seberapa sih panjangnya itu kemarin beli di online shop itu ya informasi aja itu saklar tabungnya itu suitenya itu di online online shop harganya cuma 3000 karena saya beli tiga buat stok dan sama penjualnya dibungkus rapi itu dengan packing seperti packing cincin emas ya nah ini udah saya ukur seperti ini nanti kita potong aja ya ini pas-pasin jangan sampai kurang panjang repot mending kelebihan daripada kekurang kan bener-bener saya juga masih takutin takut pecah lagi kacanya ini kemarin pecah gara-gara apa ya gimana saya lupa tuh ada kena magnet saya lagi nyoba-nyoba pakai magnet kemarin karena kesodok magnet magnetnya saya hanya dia pecah oke kita langsung eksekusi ini kita lepas hati-hati panas untuk yang semua kerja dengan panas-panas kayak gini usahakan dirumah punya stok obat ini ya guys ya obat bioplacenton atau apa ya yang buat luka bakar gitu atau luka melepuh jadi kalau kita kena solder air panas atau kena air panas panci gitu kita olesin obat itu nggak jadi melepuh guys informasi aja ya jadi nanti yang kas luka panas tuh nggak jadi melepuh nah ini kayak gini nih pecahannya nih ya tentunya kayak gini saklarnya jadi ada kaki atas bawah dibungkus dengan tabung kacang oke lanjut setelah kita lepas kita pasang safar yang kita beli tadi kita bersihkan kemarin ini saya bersihkan karena kemarin bekas lem power blue ya bergerak takutnya nanti ada apa-apa saya bersihkan aja lah oke 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 kita gunting seukuran aslinya seperti itu kita gunting baik gunting gunting gua saja ya guys ya kalau guntingnya nggak apa yaudah nanti kita ongkek-ongkek aja nah seperti ini udah mirip ya panjangnya masih ada bekas-bekas itu ya serbuk serbuk dari pipa yang kena panas sama power blue juga nih saya bersihkan dulu nih biar gak bermasalah lagi takutnya biar gak bermasalah lagi takutnya biar gak bermasalah lagi takutnya kita bersihkan kita krok-krok pakai cutter kita tiup nah ini kita sesuaikan ya panjangnya ya kita sesuaikan kalau udah pasti pas panjangnya baru kita potong lagi tuh yang kaki satunya itu kaki switch satunya kaki kaki oke kita bersihkan dulu nih kakinya itu kan ada cekungan gitu ya buat naruh kakinya nanti kita bersihkan dulu pakai solder biar kelihatan cekungan buat naruh kaki suitnya lanjut dengan tangan kiri memegang saklar dan suitnya hati-hati ya guys panas ini jangan lama-lama nanti begitu meleleh lepas tiup biar nggak panas juga kalau kamu bisa masuk? ya 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 kita bersihkan sebagian timah yang menempel ya 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 ini saya yang bersihin ini ya serbihan-serbihan dari lukas-lukas pipa yang jadi serbu dari kita tiup juga nggak apa-apa mau bersihinnya ya 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 nah seperti ini kita megang sweepnya langsung kita solder ya guys ya set nyempel udah tiup tiup aja biar seperti ini lanjut ke bagian atasnya coba di kira-kira dulu pas belum nah udah pas langsung kita siapkan solder pegang panaskan segera nempel tiup biar seperti kering ya ya kita tambahin lagi kita tutup lagi biar kuat biar nanti dalam pengereman tidak andor lagi oke kita tiup-tiup lagi biar seperti ini nah udah jadi nih lanjutnya kita akan mengetes lagi ya maaf ketutupannya tadi guys itu kameranya kurang pas itu saya tambahin lagi itu saya tambahin timah lagi biar agak tebel dan kuat nah ini tampilannya nih udah seperti semula ini saya siapkan multi tester lagi untuk mengetes multi tester atau akometer ya guys ya sama aja nih kita coba apakah bisa connect lagi saat dilewati magnet atau malah sebaliknya tadi kaki yang panjang ya kita siapkan jepit buaya ini buat bantu naruh probenya itu probenya itu probe avometernya karena memang sulit sekali kalau enggak ini nah ujung kita taruh di salah satu kakinya oke dalam kondisi seperti ini harusnya jarum tidak bergerak ya guys ya jarum di avometer harus tidak bergerak nah setelah kita lewatin pakai magnet baru ada gerakan nah seperti ini berarti oke berhasil nah saat magnet mentok diatas jarum harus tidak bergerak nah ini saat pedal rem noncok si putih-putihnya itu nah saat pedal rem lancak otomatis kan ada jarak kan harusnya noncok kebawah dan magnet akan mengkonektkan si saklarnya si suitenya itu oke udah sukses di langkah langkah ini kita berhasil lanjut nanti kita pemasangan kita bersihkan dulu spring kemarin buka pipa yang kena panas jadi ada serbu-serbu di situ ada tandanya itu ada garis itu biar gak terbalik dia kalau terbalik gak akan terpasang jadi gak usah takut ini juga sama aja ada kayak garis gitu kalau terbalik dia juga gak akan bisa masuk ini kita masukkan ke yang konektor putih dulu ya guys ya kita masukkan itu kan ada cempitnya tuh kanan kiri itu masukkan di tekan aja tapi sudah itu ada Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Oke guys ya, mentokin aja, terus diputar ke kanan, putar ke kanan tuh nanti agak terasa di tangan tuh terasa cekup gitu. Nah, itu udah, terkonek. Oke, kita coba, apakah lampu bisa menyala dan mati lampurannya. Kita lihat penampakannya. Ini posisi belum diinjak, masih mati ya, berarti berhasil. Nah, itu kita injak, nyala. Nyala lagi, mati lagi, nyala lagi. Oke guys, sampai disini aja, semoga menginspirasi buat semuanya ya. Nah, ya. Terima kasih.